Ribuan warga di Sleman, Yogyakarta berebut gunungan dan air berkah setelah diarak keliling kampung. Ya, air yang berasal dari sendang dan gunungan tersebut, pemirsa dipercaya bisa membawa keberkahan. Warga Sleman, Yogyakarta mengitari ogoh-ogoh dan berbagai hasil pertanian yang sebelumnya diarak keliling kampung. Sejumlah gunungan yang berisi hasil bumi berupa sayur mayur dan padi, kemudian menjadi rebutan warga. Sementara air yang sebelumnya dibawa dari sendang yang berada di tengah desa turut diperbutkan warga setelah didoakan. Warga percaya bila berhasil mendapatkan berbagai sayur mayur dan air tersebut, maka bisa memberikan keberkahan. Sesah di ini, setelah diberi doa, diakini ke masyarakat ini membawa berkah bagi masyarakat semua. Sehingga bagi siapapun yang nanti memperbutkan ini dari gunungan ini, ini kan representasi dari hasil pertanian. Dan juga air yang diambil dari sendang atau sumber air yang diyakini itu mempunyai tuah, nanti ini pasti dia diyakini memberikan manfaat. Kirap budaya yang digelar setiap tahun ini merupakan budaya Yogyakarta yang telah dilakukan turun-temurun. Kirap bermakna agar masyarakat khususnya generasi muda tidak meninggalkan dan melupakan sejarah budaya. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, INews melaporkan. Pemirsa Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM bersama pemerintah Provinsi Bali melakukan sosialisasi terhadap wisatawan yang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berwisata di Pulau Dewata. Sosialisasi digelar di Badar Agusti Gurah Rai sesaat setelah wisatawan asing mendarat di Pulau Dewata. Maraknya aksi tak senonoh yang dilakukan para wisatawan beberapa waktu lalu menjadikan pemerintah gencar menggelar sosialisasi apa saja yang boleh dan dilarang dilakukan para wisatawan selama berkunjung di Pulau Dewata. Aturan dalam Peraturan Gubernur Bali No. 28 Tahun 2020 ini diberlakukan kepada wisatawan setibaiknya di Pulau Dewata. Rencananya sosialisasi sementara hanya digelar di Pulau Bali, sedangkan untuk sosialisasi nasional menunggu hasil evaluasi agar nantinya tidak menjadi bumerang bagi dunia pariwisata Indonesia. Apalagi pada COVID-19 sempat membuat dunia pariwisata tanah air anjlok dari sebelumnya di tahun 2019 sebanyak 16,2 juta wisatawan. Sedangkan di tahun 2022 hanya 5,47 juta wisatawan saja yang berkunjung ke Indonesia. Jadi kami juga mengingatkan jangan sampai panduan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan mancanegara di Bali justru menjadi bumerang dan menghentikan laju percepatan dari pemulihan pariwisata Bali dan Indonesia pasca pandemi COVID-19. Jadi kami juga mengingatkan jangan sampai panduan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemirsa Bank BTN bakal menggelar Lomba Lari Taraf Internasional pada penghujung tahun 2023. Berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, BTN Jakarta RAN menargetkan 15 ribu pelari. PT Bank Tabungan Negara Persero bersama Pemprov DKI Jakarta akan menggelar ajang lari bertaraf internasional di akhir tahun ini. Bank BTN juga menjadi pendukung tunggal pada kegiatan bergengsi tersebut. Ajang lari internasional bertajuk BTN Jakartaran 2023 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian ulang tahun Jakarta ke-496. Korporasi Sekretari Bank Tabungan Negara Ramon Armando mengungkapkan, BTN Jakartaran 2023 merupakan acara ketiga yang digelar dengan menggandeng sejumlah komunitas pelari nasional maupun internasional. Agar para komunitas tahu bahwa BTN akan mengadakan kegiatan lari di bulan November nanti. Jadi supaya mereka mengosongkan agenda harapan kami dan bisa ikut join di kegiatan, jadi mempromosikan kegiatan event larinya Bank BTN yang akan diadakan di tanggal 12 November, bekerja sama, ya tentunya meminta dukungan dari Pemprov DKI. BTN Jakartaran 2023 rencana akan digelar 12 November 2023 mendatang dengan beberapa kategori perlombaan. Di antaranya kategori maraton 42 km, half maraton 21 km, 10 km, dan 5 km. Bisa jadi salah satu opsional event lari di Jakarta buat teman-teman pelari, pelari hore, bahkan pelari prestasi menjadi salah satu opsional untuk mereka ikut kegiatan di Jakarta. Itu tanggapan menurut saya sih bagus karena teman-teman kami selaku pelari, apalagi komunitas itu punya banyak pilihan. Event yang hari ini dijelaskan sih sangat menarik sekali ya, maksudnya saya jarang sekali melihat yang event-event yang didukung oleh PASI dan bertaraf internasional. Kali ini Jakarta akhirnya memiliki event yang bertaraf internasional yang mungkin jauh lebih baik dari event-event yang ada sebelumnya. Dan menyenangkan juga udah di spill-spill juga ini rute-rute yang akan dilewatin seperti apa. Jadi kita punya bayangan sebagai runners kayak, oh nanti rencananya akan lewat rute-rute seperti ini, jadi kita punya persiapan juga ke depannya seperti apa. Beten Jakartaran 2023 juga mengajak UMKM lokal untuk terus-tertama memasarkan produknya pada saat acara berlangsung. Bersama Pemprov DKI Jakarta, Beten berkomitmen mengangkat serta mempromosikan produk, kuliner hingga budaya lokal. Agar mampu memajuk pengembangan pariwisata maupun pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Enggar Bagus, Ainews melaporkan. Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, khususnya pencinta sepak bola tanah air. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia sebagai tuan rubah? Pemirsa berikut cuplikan perbincangan kami dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya memang kan Bapak Presiden sendiri sedang menyiapkan renovasi 22 stadium yang memang sudah dijadwalkan ada di tahun ini dan di tahun depan. Dan tentu hasil daripada renovasi beberapa stadium sebelumnya untuk persiapan event dunia juga. Jadi tentu kita lihat saja dari FIFA, mereka akan mengecek lagi mana-mana lapangan yang memang sesuai dengan standar mereka. Dan ini yang kita harapkan juga bisa secepat mungkin sehingga persiapan yang sangat minim ini 4-5 bulan ini bisa benar-benar kita juga menjadi tuan rumah yang baik dan melayani semua tamu yang akan datang. Siapapun dari mereka. Nah ini yang deg-degan ini. Karena mempersiapkan tim dalam waktu 4-5 bulan tidak mudah, tetapi tentu kita mempunyai inti pemain yang kemarin sudah ada sebenarnya. Dan banyak juga pemain ini sudah mulai masuk ke Liga 1 sebagai elite pro akademinya. Nah tentu kita akan meminta coach Bima Sakti yang kemarin membawa juara AFF U16 untuk menjadi head coach, tetapi nanti didamping. Kita ke informasi olahraga lainnya, pemirsa 19 crosser dari 17 negara menjajal sirkuit Samota Sumbawa pada babak kualifikasi motocross Grand Prix Indonesia 2023. Balap otor cross kelas belia seri ke-10 di sirkuit Samota diikuti 19 pembalap dari 17 negara. Di babak kualifikasi ini, Romang Febah menjadi yang tercepat mengungguli pembalap lainnya. Balapan yang akan digelar 25 Juni dibanjiri ribuan penonton. Sehingga saat ini sudah terjual 30.000 tiket dan diperkirakan akan ada penambahan tiket pada hari terakhir. Selamat menikmati.